Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saya terpilih oleh Allah SWT hatinya digerakkan langkahnya diringankan untuk menghadiri majelis ilmu padahal panjinnya juga tidak pernah melingat seberapa besar pahaliannya tidak pernah kelihatan namun karena semangat dipimpin oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis ilmu yang luar biasa dibanding saudara-saudara kita yang sedang bogahan, males-malesan hanya tidur-tidur dan di depan televisi saja syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan membakarakan oleh kita semuanya dan kelahan kita nanti juga terampuni dosa-dosa kita semuanya salam-salam tetap selalu dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad salam-salam, keluarga, sahibat-sahibatnya serta pengikutnya yang setia dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat Nabi Besar salam-salam yang akan mendapat syafaatnya di subhan al-kiamat amin Allah amin Allah salam-hamad dimana pada hari itu tidak ada amal yang bisa kita andalkan sama sekali kecuali harapan kita adalah pintar pertolongan dari Nabi Muhammad salam-salam dan mudah-mudahan betul-betul Nabi Muhammad yang mencari kita bukan kita yang mencari Nabi Muhammad di hari kiamat nanti kalau kita mencari susahnya minta ampun kalau di hari kiamat kamu boleh nanti aku mencari pertolongan tak tolongkan Alhamdulillah kemudahan kita semuanya termasuk yang mendapat syafaat Nabi Muhammad salam-salam bagaimana janjinya Nabi Muhammad salam-salam yang tidak pernah tinggali pada malam hari ini kita kajian salam taufiknya adalah buat yang tidak begitu disupai oleh banyak orang sehingga pada menghindar kalau tidak sibab ini apalagi salam-salam di belakang-belakang ini isinya cuma maksiat 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 terus saja sehingga rasa-rasanya pada takut ngaji ini atau kadang-kadang malah menyalah-menyalahkan malah kadang-kadang benci pada yang mencari saya menyampaikan Allah suami yang diri langsung lakoli dan mencari aku jadi kita isinya maksiat maksiat terus begini jadi isinya belakang ini yang kurang disupai oleh para jamaah ini bismillahirrahmanirrahim faselun nah pasal yang ini ini sebuah pasal kutai kinas pasal sebuah pasal wamin maasil uduni lang setengah saking piro-piro maksiatikuping maksiatikuping itu al-istimaw ngurumoke ila kalami kaumin maring ucapane kaum ah fauhu kandi umpet-umpet kandirisaki anhu saking ucapan wawu ini satu diantara dari maksiat telinga adalah nguping ucapan seseorang yang sengaja dirahasiakan ucapan 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 yang dirahasiakan seseorang ucapan ucapan cukup terung turtles telinga masing Theo Nabi House Yes dan kaum itu lalu padanya karihuna membenci jika diketahui ucapan ketahui dia benci gak suka maka akan dicurahkan nanti di telinga orang yang ngopeng tadi di rumah panas keteringan yaumal kiamati pada ini kiamat rawahul dukhori kemudian rumah ilal mizmari tadi pada suruling mizmar suruling atau sebangsanya terombat dan sebagainya waktung buri dan tambur tambur itu sejenis apa ya biola sejenis sejenisan musik biola atau sejenis drama biola jadi ada yang maknanya tambur itu sejenis biola tambur padahal hadis jiswa hadis jampaikan man istamaa ala turmalahi man sabanengkong istamaakan prongokiswa man ala turmalahi yang alat musik alat-alat yang mubadir di dunia yang dalam dunia siapa yang di dunia suka mendengarkan alat-alat musik atau mendengarkan hal yang mubadir langnya semak maka besok tidak akan bisa mendengar kirau ahlul janah tidak akan bisa mendengar kirauahnya ahli surga wamin hum dan sebagian dari kirauah itu adalah kirauahnya Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW jadi itu termasuk masyiatnya telinga ternyata begitu ya kalau aku terus kandung seperti ini ya sudah baik wasaih aswati dan ngurumokis biro biro macam-macam suara 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 akan diharamati haram itu didengarkan apa saja lah yang haram didengarkan misalkan mendengarkan orang yang sedang berdusta berbohong itu juga tidak boleh tapi diantaranya wakal istimailang ke dening kurwoke ilal ribati marimokan singgibah mendengarkan orang yang sedang ribah ribah mengumpat wah namimah adalah namimah adudomba fitnah dan juga provokasi itu termasuk kalau kita dengarkan membuat kita ikut maksiat karena yang mendengar itu sama dosanya dengan yang berbicara misalnya si A berhibah dengan kita kita kok mau mendengarkan si A bernamimah bersama kita kita mau mendengarkan maka dosa kita sama dengan yang berhibah bernamimah itu tadi yang menggunjing yang menghadu domba yang memfitnah yang memprovokasi kalau kita dengarkan maka kita dosanya sama dengan mereka yang berucap itu yang menghadu dan menghadu beberapa ucapan yang diharamati berbicara dikhilafin dengan bahwa ketika masuk tidak sengaja mengatakan kuping kita berbicara orang sengaja merumuk kerumuk tidak sengaja mendengar hal-hal yang diharaman tadi diharamkan kalau kita terpasang mendengarnya maka kita berusaha untuk menghindarinya memiliki rasa benci mengingkari terhadap suara-suara yang haram tadi masih dengar tadi masih ada lagi hal yang diharamkan yaitu musyawarah dalam kebatilan musyawarah dalam kebatilan yang ngomong dan yang ngomong sama saja mendengarkan cerita-cerita yang saru-saru berbicara 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 hal-hal yang diharamkan jadi telinga kita diancam akan dicurahi timah panas kalau kita tidak bisa menjaga nikmat telinga yang Allah berikan ini pada kita nikmat telinga ini adalah indera yang pertama kali berfungsi dari tubuh kita dari panca indera misalkan mata mensiuman rasa yang pertama kali berfungsi ada telinga sehingga ketika bayi lahir di adani dulu karena berfungsi dulu ada telinga mata belum berfungsi belum bisa melihat hidung belum bisa mensium lidah belum bisa merasakan kulit juga belum bisa membedakan panas dan dinginnya tapi telinga sudah mulai berfungsi sehingga Allah ajarkan Rasul ngajarkan pada kita untuk diadani dulu telinga kanan diikomati telinga kiri sehingga sehingga kalau awal kita lahir awal fungsi telinga kita adalah mendengar adan dan ikomat dan nanti akhirnya terakhirnya di alam kubur terakhir ini berarti awal akhirnya penutupnya adalah kebaikan namun sayang sekali di tengah-tengahnya berisi kotoran kotoran semuanya terakhir di awal akhirnya dibuka dengan adan dan ikomat di alam kubur dilutup dengan adan dan ikomat lagi di tengah-tengahnya penuh maksiat Sebenarnya Allah ciptakan telinga pada kita ini Fungsi yang Allah bendaki adalah Satu, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Sehingga kita bisa paham bagaimana lafal bunyi Al-Quran Yang sebenarnya Bahkan orang-orang yang buta pun banyak yang hafal Al-Quran karena mendengar Dan di pegandon itu saya masih jumpai Kalau saya asar ke sana Masih ada santri yang buta Kemudian belajar menghafalkan di sana Belum selesai di teras masjid Dengan ditemani oleh sesama santri Untuk membimbingnya Sehingga mendengar, menirukan Kumpulan dengar, tirukan Nanti sudah lancar, setorkan pada biayanya Begitu, karena Tidak bisa melihat Tidak punya lu-brailer Sehingga hanya modal telinga mendengar saja Yang kedua, fungsi Allah Ciptakan telinga ini untuk mendengarkan Sunnah-sunnah Rasul Hadis-hadis Nabi Agar kita mengetahui Syariat Islam melalui Quran dan Sunnah Yang ketiga, untuk mendengarkan Nasihat-nasihat para ulama Nasihat-nasihat para Ahli hikmah Supaya kita bisa bijak Dalam menentukan Langkah Dalam hidup ini Mana yang sesuai syariat Mana yang melanggar syariat Itu yang harus Kita ambil langkah bijak Sehingga Tidak Melakukan Masihat telinga Fungsi dari telinga Sebenarnya untuk itu Allah ciptakan Namun Lebih sering Kita menggunakan Yang sia-sia Memang Hal sia-sia Yang paling susah Untuk dihindari adalah Mengsiasiakan Fungsi telinga Dan Mengsiasiakan Ucapan Kita Itu paling sering Sia-sia Kurang manfaat Dalam penggunaan Yang semestinya Paling sering dilakukan itu Kalau Hanya menghindari Makan Menghindari Minum Masih kuat Tapi Menghindari Omongan yang Tidak berguna Berat Menghindari Mendengarkan sesuatu yang Tidak bermanfaat Juga berat Mudah-mudahan kita Mampu Mulai sekarang Untuk Memilah-milah Mana yang bermanfaat Dan mana yang kurang bermanfaat Sehingga Betul-betul Allah berhentui Telinga yang telah Diamanahkan Pada kita ini Telah Semuanya Yang dipertanggung jawab Di hadapan Allah Karena semuanya Titipan Allah ini Titipan semuanya Telinga Titipan Allah Mata Titipan tangan Semuanya Titipan Allah Yang harus kita jaga Kita manfaatkan sesuai dengan Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Besok Ketika Hari Iyamat Telah tiba Akan Kita mempertanggung jawaban Satu Per satu Dari Indra Atau Tubuh Ini Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kaki Tanga Mata Telinga Mulut Semuanya Dipertanggung jawabkan Satu Per satu Dikannya Satu Untuk apa Bahkan Sampai pada Sisa Harta Juga Untuk pertanggung jawabkan Semuanya Ibu bapak Hadiru 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 Terima Kemuduk Hanya itu Ber Tentang Masyiat Telinga Dalam Bahasan Sulam Taufik Malam ini Yang selanjutnya Kan agak panjangnya adalah Masyiat Tangan Ini kita baca sedikit aja Selanjutnya besok lagi Bismillahirrahmanirrahim Wa mimma Silyadini Kelan setengah Saking Pirogrom Masyiat Tangan Masyiat Tangan Tangan Sering masyiat Iku atat Fifu Filkeli Walwasni Wadari Mengurangi Timbangan Mengurangi Takaran Mengurangi Ukuran Mengurangi Hitungan Biasanya Yang melakukan ini Pedagang Biasanya Apalagi di pasar Biasanya Karena pasar Pasar itu Lebih banyak Setannya Daripada Dimushola Di pasar Setannya Lebih banyak Daripada Dimushola Setan-setan Di pasar Segar pada Gemuk Gemuk Karena Dapat Sasaran Sasaran yang cocok Dan Empuk Was Sarikotu Lan Maling Woyahadu Issakin Sarakong Issawi Lan Sak Padannya Maling Seperti Ngerebus Ngerebus Rampas Bigel Nyopet Kerampok Dan sejenisnya Mencuri Woyahadu Ussawi Rub'ahadu Dinarin Kalau Pencurian itu Sampai Senilai Seper Empat Dinar Maka Min Hirsihi Bikot Iyadihil Yuna Sanksinya Adalah Dipotong Tangan Yang Kanan Kalau Pencuriannya Itu Senilai Seper Empat Dinar Ini Saya Belum Bisa Mengalihkan Pada Rupiah Berapa Nilai Berapa Seper Dinar Tangan Singkat Tangan Tangan Seper Empat Dinar Berapa Rupiah Saya Belum Tahu Berikutnya Lagi Temas Masa Tangan Pung Li Pung Li Pung Tang Liar Peng Mengut Pajak Secara Liar Tidak Disetorki Pada Pemerintah Nah Ligi Pajak Mengerak Setor Pemerintah Entah Itu Pajak Di Pertokoan Ataupun Pajak Di Kaki Lima Maupun Pajak Di Partiran Yang Tidak Disetorkan Semuanya Di Pediri Tidak Sekespakatan Misalkan Kesepakatan Pemerintah Disetorkan 50% Eh Ternyata Setornya Hanya 5% Gak 50% Itu Termasuk Masa Tangan Juga Awalnya Termasuk Lagi Dalam Masa Tangan Memukul Tanpa Hak Untuk Memukul Untuk Memukul Ucuk Ucuk Orang Ngapak Ngapak Jirit Gondoni Ngeplak Jotos Nendang Orang Salah Ngapak Ditendangan Kage Sendih Tendang Orang Salah Ngapak Ditendangan Kage Sendih Kepelah Maksiat Tangan Memberikan Suap Dan Menerima Suap Memberi Yang Memberi Suap Dan Menerima Suap Yang Menyuap Dan Disuap Sama Sama Masyiatnya Masyiat Tangan Yang Banyak Yang Disuap Harta Harap Karena Ini Bahasanya Maksiat Tangan Masyiatnya Lagi Yang Tadi Mungkin Tidak Melakukan Tidak 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 Suap Menyuap Aku Suap Menyuap Waktu Bajinya Saja Pas Bajinya Tidak Suapi Tapi Sekarang Tidak Pernah Lagi Tapi Yang Dilakukan Lagi Sekarang Membakar Binatang Ngobong Tawon Ngobong Semut Ini Yang Sering Membakar Karena Yang Bulik Membakar Itu Yang Bulik Membakar Itu Banyak Allah Manusia Terhadap Binatang Yang Hidup Tidak Boleh Membakar Membakar Kalau Bakar Satu Sudah Mati Dulu Kalau Masih Hidup Tidak Boleh Membakar Binatang Jadi Membunuh Tidak Dan Bisa 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 Tak Gejur Minyak Terus Tak Buang Barat Tak Bagar Bapak Bia Sampai Bisa Mbakar enggak sempat baik-baik enggak sempat baik-baik jadi yang membakar itu termasuk sihatnya tangan dan belum pakai binatang lalu yang biasa dilakukan anak-anak ini anak-anak ini, termasuk saya waktu anak-anak juga menyiksa binatang dengan melitiling sikili, dipotong selipini dipotong buntuti dipotong tangannya dipotong buntuti tidak apa-apa tidak lama kemudian mati binatang itu jadi termasuk anak-anak ini siapa nggak pernah siapa nggak pernah siapa nggak pernah di sini sebenarnya jangkrik jangkrik, palang semut nyamuk kodolikosidik jangkrik 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 yang berikutnya lagi adalah bermain yang mengandung musur judi musur perjudian apapun bentuknya sekarang susah untuk disebutkan yang beranyanya saya inginkan jangkrik 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 ulang utang it tak pas saya dengar dengar pangg jangkrik jangkrik utang 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 bila penggeranan mau ditake pulang ke Sumatera jadi tukaran atau pengerangan sepertinya tanya tanya-tanya main permainan itu utangnya uang atau bukan? ya bukan, bukan uang bukan bentuk uang tapi kalau tidak bisa berbeda ya dibayarkan uang nanti akhirnya jadi permainan yang mengarah pada masyarakat judi merupakan masyarakat tangan apapun yang judi beneran paling bener-bener judi yang mengarah pada judi saja permainan jika tidak boleh termasuk masyarakat yang terakhir bermain bermain seruling tadi yang mendengarkan masyarakat yang mainkan masyarakat tangan masyarakat tangan masyarakat tangan itu termasuk masyarakat yang perlu dihindari sudah mengetahui sejak dini masih usia SD udah ngerti sehingga mulai menjaga diwasa tidak melanggarnya demikian yang bisa saya sampaikan malam ini kiranya masih banyak kekurangan mohon maaf ada yang menambah keterangan monggo tidak ada kita akhirnya